Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 4 di kota Surabaya Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua bukan? Alhamdulillah kita hari ini berjumpa dalam program yang sangat kita nantikan Apa itu? Ya betul, belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak hari ini kita akan belajar Tetapi hari ini ada yang spesial Karena Pak Agus ditemani oleh murid-murid Pak Agus Dari SDN Gading 5 Mari kita sapa mereka Selamat pagi anak-anakku Bisa mendengar suara Pak Agus? Bisa Oke terima kasih anak-anak Nah kalian hari ini akan menemani Pak Agus selama 30 menit ke depan Jadi kita akan belajar apa? Kita akan belajar mengenai ini Dan materinya adalah tema 4 Sub tema 1 Tentang pekerjaan di sekitar kita Nah namun sebelum memulai pembelajaran Mari kita awali dengan berdoa dulu Saya persilahkan kepada anak-anak yang di rumah Untuk memimpin doa yaitu Zahra Zahra bisa dipimpin doa teman-temannya? Bisa Baik silahkan dimulai Teman-teman sebelum belajar Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik terima kasih Zahra sudah memimpin doa di pagi hari ini Nah anak-anak langsung saja kita ke materinya ya Apa saja yang akan kita pelajari hari ini Ya khususnya adalah tentang pekerjaan Hari ini kita belajar tentang pekerjaan Jadi pekerjaan ini dibagi menjadi definisinya yang akan kita pelajari Yang pertama setelah itu baru kegiatan ekonomi di sekitar kita Oke sudah siap ya kita lanjutkan materinya Nah Pak Agus akan mulai dengan sebuah tebakan Apa tebakannya Pak? Ada berapa pekerjaan dalam gambar berikut? Nah sudah siap? Oke kita langsung ke gambarnya Ada berapa pekerjaan? Nah coba kalian lihat gambarnya baik-baik Dan hitung ada berapa pekerjaan Mungkin Pak Agus akan bertanya kepada salah satu dari anak-anak Mungkin Pak Agus akan bertanya ke Naila Ya Naila bisa mendengar suara Pak Agus? Bisa Oke Naila coba menurut kamu ada berapa pekerjaan dalam gambar berikut? Ada 6 Oke menurut Naila ada 6 Nah mungkin ada yang menjawab lain ya Saya akan bertanya ke yang lainnya yaitu mungkin Naswa Naswa ada berapa pekerjaan dalam gambar ini? 6 6 juga Oke Adakah yang menjawab selain 6 dari anak-anak? Tidak ada? Sama semua? Baik Mari kita kupas satu persatu sebelum menjawab Kita lihat yang paling pojok sebelah kiri atas Itu ada gambar apa anak-anak? Pekerjaan menjadi guru Iya betul guru Sebelahnya lagi Kanannya apa? Itu gambar apa? Pak Agus bantu ya Ini adalah gambar kepala sekolah Gambar kepala sekolah Kemudian sebelahnya lagi Yang ini Apa ini? Ini kan gambarnya anak-anak berarti apa ini? Siswa ya kan? Ini ada gambar siswa Kemudian di sebelah sana Yang kiri bawah Itu ada gambar apa menurut anak-anak? Ini adalah staff TU Anak-anak pasti pernah dengar ya ketika di sekolah TU itu apa? Tata usaha Nah kemudian Yang sebelah sini Ini yang memegang alat kebersihan Berarti apa kira-kira? Pekerjaan apa? Petugas Kebersihan Iya kan? Nah kemudian yang ini Yang paling pojok kanan bawah ini Pekerjaan apa anak-anak? Silahkan dijawab Boleh menjawab Ini Apa? Security Ya atau petugas keamanan Oke Pak Agus ulangi lagi Supaya jelas Ada guru Kemudian kepala sekolah Ada siswa Kemudian ada staff TU Kemudian petugas kebersihan Dan petugas keamanan Nah tadi temanmu menjawab Ada 6 pekerjaan dalam gambar ini Apakah betul 6? Mari kita ajak anak-anak Apakah 6 jawabannya? Nah jawabannya ternyata Berapa? Ada berapa? Ada? 5 Bukan 6 Ada yang tahu alasannya Mengapa hanya ada 5 pekerjaan dalam gambar tadi? Nah Pak Agus bantu ya Karena Ini Siswa Bukanlah pekerjaan Tadi kan Pak Agus tebakannya adalah Ada berapa pekerjaan dalam gambar tadi Anak-anak Bilangnya tadi 6 Nah Anak-anak lupa bahwa siswa itu bukan pekerjaan Nah itu yang perlu kita garisbawahi Jelas anak-anak yang saya sampaikan? Jelas 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 Pasti akan mendapatkan suatu hasil dari pekerjaannya Biasanya ada yang berupa gaji Ada yang berupa upah Nah Apa itu gaji? Apa itu upah? Bagaimana membedakannya? Kita akan bahas setelah ini Dan jangan kemana-mana Tetap dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Hai anak-anak Jumpa lagi dalam program kebanggaan kita Belajar dari rumah Belajar dari rumah Bersama guruku Yuk kita lanjutkan materi yang tadi Tentang apa? Perbedaan antara gaji dan upah Keduanya ini adalah sama-sama Merupakan suatu hasil dari pekerjaan Tapi kita harus membedakannya Apa itu gaji? Apa itu upah? Upah itu diperoleh setelah seseorang Menyelesaikan suatu pekerjaan Itu namanya upah Tapi kalau gaji Itu diberikan secara berkala Secara rutin Misalnya satu bulan sekali Ya Atau seminggu sekali Ya Itu namanya gaji Tapi kalau dia itu diberikan Setelah menyelesaikan suatu pekerjaan Maka dinamakan upah Jelas anak-anak? Oke Pak Agus lanjutkan ya Nah Tuliskan Kegiatan dari pekerjaan berikut Coba Pak Agus Tanya ke anak-anak Guru Guru itu pekerjaannya apa ya? Aktifitasnya apa ya? Mengajar Oke kita cek betul apa tidak Iya betul Mengajar atau mendidik siswa Kita lanjutkan Kalau kepala sekolah Nah Apa ya aktivitasnya? Apa ya kegiatannya? Ada yang tahu? Pak Agus bantu Kepala sekolah adalah Pemimpin dan pembuat kebijakan di sekolah Jadi yang memimpin sekolah Ya Dan yang membuat kebijakan Kemudian ada Yang ketiga Staff sata usaha TU Anak-anak tahu tugasnya TU itu apa? Untuk Ya untuk mengelola Administrasi sekolah Biasanya ada hubungannya dengan Surat-menyurat ya Itu TU yang menangani Kemudian Ada petugas keamanan Pasti anak-anak sudah tahu Kalau petugas keamanan itu tugasnya apa? Menjaga keamanan sekolah Iya Adalah Mengamankan lingkungan sekolah Atau menjaga keamanan sekolah Bagus Nah yang kelima Ada petugas kebersihan Tugasnya adalah Membersihkan Iya betul Membersihkan sekolah Atau membersihkan lingkungan sekolah Bagus Anak-anak bisa menjawab dengan tepat ya Nah kita lanjutkan Apa itu kegiatan ekonomi? Nah tadi kan sudah Pak Agus terangkan Mengenai pekerjaan Nah sekarang mengenai Kegiatan ekonomi Apakah sama atau berbeda? Mari kita saksikan Ada sebuah video Untuk anak-anak Oke Silahkan disaksikan Dan nanti Kita akan bahas setelahnya Halo sahabat cerdas Kali ini Kita akan belajar tentang Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi Adalah suatu kegiatan Yang dilakukan oleh manusia Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kegiatan ekonomi Terdiri dari kegiatan Produksi Distribusi Dan konsumsi Kegiatan produksi Adalah kegiatan Menghasilkan barang Atau jasa Untuk memenuhi kebutuhan Kegiatan produksi Juga dapat dilakukan Untuk menambah nilai guna Suatu barang Atau jasa Contoh kegiatan produksi Antara lain Pengrajin mebel Yang merubah kayu Menjadi kursi Atau meja Pengrajin mebel Sedang melakukan Kegiatan produksi Karena sudah Menghasilkan barang Berupa Kursi Atau meja Contoh lain Kegiatan produksi Adalah kegiatan Di pabrik konveksi Dimana di dalamnya Terdapat kegiatan Memproduksi pakaian Pengrajin mebel Dan pabrik konveksi Yang melakukan Kegiatan produksi Disebut sebagai Produsen Kemudian Pakaian hasil produksi Disalurkan ke toko Pakaian Untuk dijual Kepada konsumen Kegiatan menyalurkan Kegiatan menyalurkan Barang hasil produksi Dari produsen Kepada konsumen Disebut sebagai Kegiatan distribusi Sedangkan pihak yang melakukan Kegiatan distribusi Disebut sebagai Distributor Kepada konsumen Kemudian Masyarakat Akan membeli Pakaian Hasil produksi Di toko Pakaian Kegiatan Menggunakan Atau menghabiskan Barang atau jasa Untuk Memenuhi Kebutuhan Disebut sebagai Kegiatan konsumsi Pihak yang Melakukan Kegiatan konsumsi Disebut sebagai Konsumen Demikian tadi Materi tentang Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi Terdiri dari Kegiatan produksi Distribusi Dan konsumsi Semoga video ini Memudahkanmu Dalam memahami materi Tentang Oke Anak-anak Sudah melihat videonya Tadi ya Mengenai apa videonya Mengenai Kegiatan Ekonomi Ada berapa Jenis Kegiatan ekonomi Itu Tiga Tiga Ada Ada apa saja Produksi Produksi Distribusi Dan Konsumsi Ya Itu yang perlu Anak-anak ingat Ya Beserta pengertiannya Nah Anak-anak Temukan Berbagai Kegiatan ekonomi Yang ada Di tempat Berikut Pasti Anak-anak Itu Pernah Ke tempat Ini Nah Ketika Kesana Coba Anak-anak Amati Kegiatan Ekonomi Apa saja Yang ada Di sana Nah Mari kita Lihat Yang pertama Ini ada Gambar Apa Anak-anak Masyarakat Marisan Pakai Rumah Rumah Makan Markan Atau Warung Disini Ada Kegiatan Ekonomi Apa saja Ada Pelayan Ada Kasir Ada Juru Masa Atau Koki Kemudian Ada Petugas Parkir Nah Ini Yang Ada Di sana Oke Jangan Kemana-mana Setelah ini Pak Akan Lanjutkan Ke Gambar Berikutnya Jadi tetap dalam program kesayangan kita, Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Selamat pagi anak-anak. Ya, jumpa lagi dengan Pak Agus dalam program kebanggaan kita, Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Supaya lebih semangat, mari kita awali segmen ketiga ini dengan tepuk semangat. Anak-anak bisa tepuk semangat? Kalau lupa Pak Agus contohkan dulu, nggak apa-apa ya. Tepuk semangat, se-ma-se-mangat. Nah, seperti itu. Coba sekarang giliran anak-anak, bisa? Oke, Pak Agus Pandu. Tepuk semangat. Iya, se-ma-se-mangat. Semangat. Ya, harus seperti itu. Supaya anak-anak segmen tiga ini juga sama semangatnya dengan segmen sebelumnya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Setelah ini ada gambar berikutnya. Nah, coba kalian tebak kegiatan ekonomi apa saja yang ada di sana. Gambar apa ini kira-kira? Anak-anak tahu? Gambar apa? Iya, betul. Ramdhani bisa menjawab dengan benar. Pasar tradisional, ya. Kalau kita lihat. Nah, ada apa saja di sana? Ada apa saja? Pedagang. Selain pedagang, mungkin ada apa lagi menurut anak-anak? Ikan. Pulih angkut. Ini kegiatan ekonomi, bukan ikan. Kalau ikan itu benda yang dijual. Kita bicara mengenai kegiatan ekonomi yang ada di sana. Selain pedagang, apa? Kulih. Ada kuli panggul di sana. Ya, ada kuli panggul. Untuk mengangkat istilahnya yang beban-beban yang berat. Biasanya ada kuli panggul yang membantu untuk membawakan. Kemudian ada ojek. Di pasar juga ada. Ya, lalu ada tukang becak. Ya, ada kan? Ada. Terus ada petugas parkir. Nah, ini adalah contoh kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Nah, kita lanjutkan. Ada apa ini? Tahu anak-anak? Minimarket. Oke, minimarket. Di minimarket itu ada kegiatan ekonomi apa saja? Kasir. Ya, betul. Ada kasir. Ada manajer toko, kepala gudang. Kemudian ada pelayan. Ya, ada di sana. Lalu ada petugas parkir juga. Ya, tidak ketinggalan. Kalau gambar ini pasti anak-anak familiar. Apa ini kira-kira? Taman? Surabaya. Pernah ke sana anak-anak? Pernah? Pernah. Iya. Di sana itu ada apa saja ya? Ada kegiatan ekonomi apa saja? Petugas parkir. Ya, jelas ada petugas parkir. Lalu apa lagi? Sungkipi. Ya, Pak Kusbantu. Ada petugas parkir, ada pedagang tentunya di sana. Ada nelayan. Anak-anak lupa di sana itu dekat pantai. Jadi ada nelayan juga. Anak-anak bisa naik perahu di sana ya. Kemudian ada tukang kebun ya. Yang untuk merawat kebun di sana atau taman ya. Lalu ada petugas kebersihan juga. Jadi supaya kondisinya tetap bersih. Ada petugas kebersihan. Nah, anak-anak penghargaan terbaik untuk mereka yang bekerja demi hidupmu adalah dengan pandai bersyukur. Anak-anak apapun pekerjaan orang tua kita, kita harus selalu bersyukur. Jangan pernah mengeluh seputar pekerjaan orang tua. Selama pekerjaan mereka itu baik dan tidak merugikan orang lain, maka kita harus pandai bersyukur. Jangan mengeluh ya. Pak Kusbantu. Saya percaya anak-anak ini anak-anak yang mengerti terhadap orang tua. Jadi syukuri apapun pekerjaan orang tua. Siap? Iya. Oke. Oke. Pak Kusbantu. Selanjutkan. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Ayo kita simpulkan materi dari awal sampai akhir sehingga kita lebih ingat dan lebih paham. Oke. Yang pertama, pekerjaan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tadi juga Pak Kusbantu sempat sampaikan memenuhi kebutuhan hidupnya ini bisa memperoleh, diperoleh dari gaji atau upah. Dan anak-anak pasti sudah bisa membedakan antara gaji dan upah. Nah, berikutnya, pekerjaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Nah, mungkin Pak Agus akan menambahkan sedikit. Anak-anak mungkin coba lihat gambar-gambar yang tadi sudah saya tayangkan. Apakah ada satu kegiatan ekonomi yang belum Pak Agus cantumkan di sana? Ada enggak? Ada satu. Oke, Pak Agus bantu. Ada kegiatan ekonomi yaitu apa? Pembeli. Anak-anak lupa bahwa pembeli atau membeli sesuatu itu termasuk kegiatan ekonomi. Termasuk konsumsi. Nah, jadi itu bisa masuk ke kegiatan ekonomi. Tadi belum Pak Agus cantumkan. Oke, lanjut. Kegiatan ekonomi di suatu tempat bisa sangat beragam. Tergantung dari pekerjaan yang diperlukan. Memang kegiatan ekonomi itu sangat banyak anak-anak. Sebuah tempat itu bisa ada banyak sekali kegiatan ekonomi. Tergantung keperluannya. Tergantung dari pekerjaan yang dibutuhkan seperti apa. Oke, nah Pak Agus ada sebuah tugas untuk anak-anak. Yang harus diselesaikan hari ini. Apa tugasnya? Ini dia. Pilihlah sebuah tempat di sekitarmu. Pilih sebuah tempat yang belum dibahas di gambar tadi. Atau yang belum ada. Pilih satu tempat ya. Setelah itu cari informasi lebih lanjut tentang ragam kegiatan ekonomi beserta aktivitas pekerjaan yang ada di sana. Nah, jadi anak-anak pilih sebuah tempat, terus selidiki, cari informasi apa saja pekerjaan ekonomi yang ada di sana. Misalnya, ini contoh ya. Contoh di rumah sakit misalnya. Mungkin anak-anak ada yang tempat tinggalnya di rumah sakit, di sana itu ada dokter, ada apotekar, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh ya. Baik, anak-anak ada pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan? Jelas semua? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, Pak Agus, ucapkan terima kasih kepada anak-anak karena sudah menemani selama 30 menit. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita tiba di penghujung acara. Pak Agus, ingatkan anak-anak tetap terapkan protokol kesehatan 5M, jangan lupa. Pak Agus Akhiri, terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guru-ku. Guru. Sampai jumpa di video selanjutnya.